Orang-orang yang melakukan penilaian disebut asesor. Dalam sertifikasi, generic termnya disebut auditor. Tetapi kalau dia lembaga inspeksi, disebut inspektor. Kalau dia laboratorium, mungkin disebut analis, atau mungkin disebut teknisi. Kalau dia lembaga validasi, mungkin disebut sebagai validator. Kemudian yang paling atas waktu sekalian adalah kerjasama internasional di bidang agritasi. Jadi untuk tujuan pengakuan internasional, maka Komite Agritasi Nasional mewakili Indonesia menjadi anggota di forum internasional kerjasama badan-badan agritasi di dunia. Ada proses evaluasi. Artinya Komite Agritasi Nasional secara periodik juga dilakukan penilaian oleh peer group, yaitu oleh sekumpulan atau oleh organisasi badan agritasi internasional. orang-orang yang menilai dinamai evaluator. Jadi kalau saya ringkas kira-kira bagi sekalian, proses evaluasi atau peer evaluasi yang atas adalah proses untuk memastikan ekivalensi, pengoperasian badan agritasi. Sehingga ketika ekivalensi terwujud, akan juga terwujud saling pengakuan antar badan agritasi antar negara. Proses agritasi lebih untuk mendemonstratikan kompetensi dari suatu lembaga penilaian kesesuaian. Sedangkan proses sertifikasi atau proses pengujian di laboratorium atau proses inspektif lebih banyak untuk memastikan kesesuaian terhadap standar atau persyaratan. Ini kira-kira apa-apa yang sekarang dioperasikan oleh Komite Akritasi Nasional, jadi kan mengakritasi lembaga sertifikasi, kelompok lembaga sertifikasi yang berwarna dasar merah muda atau merah jambu. Saya beri tanda N itu karena pertumbuhan, kebutuhan lembaga sertifikasi itu terus tumbuh dari kebutuhan dari stakeholder. Kemudian yang sebelah kanan yang berwarna biru adalah akritasi terhadap laboratorium, baik laboratorium pemuji, kalibrasi, maupun laboratorium medik. Kemudian lembaga inspeksi yang berwarna hijau. Kemudian dua yang terakhir, sebelah kanan berwarna coklat dan ungu adalah sangat spesifik untuk akritasi terhadap penyedia uji provisensi, uji bandingan terlaboratorium untuk memastikan kompetensi laboratorium dan penyedia reference material atau bahan ajuan untuk penggunaan di laboratorium. Kalau saya gambarkan semua dari slide sebelumnya, jenis akritasi yang sekarang dioperasikan oleh Komite Akritasi Nasional, ada 32 jenis atau skema akritasi. Jadi saya mulai dari yang berwarna merah misalnya, untuk laboratorium penguji dan kalibrasi, persyaratannya adalah 17.025 atau SNI ISO 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 2525. Kemudian laboratorium klinik atau medik 15189. Dan seterusnya, yang berwarna hijau adalah yang berbasis sertifikasi produk untuk memberian tanda SNI yang nomor 6. Kemudian pengelolaan hutan lestari, legalitas kayu nomor 7 dan 8 adalah untuk memfasilitasi kebutuhan regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian sertifikasi halal dan penyelenggara umroh nomor 9 dan 10 adalah kebutuhan dari Kementerian Agama. Jadi sekarang lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU itu wajib disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang diakritasi oleh Komite Akritasi Nasional. Jadi Pak Puskalian, BSN atau KAN itu tidak melakukan sertifikasi, tetapi melakukan akritasi terhadap lembaga-lembaga yang melakukan sertifikasi. Jadi BSN tidak mengeluarkan sertifikat misalnya SNI-SU-91, tetapi yang mengeluarkan SNI-SU-91 adalah lembaga sertifikasi yang diakritasi oleh BSN melalui Komite Akritasi Nasional. Dan seterusnya ada Equalable Pangan Organik, Sustainable Tourism Council, minyak sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil, kemudian Indocap untuk Good Aquacultural Practice di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian yang berwarna kelompok berwarna biru adalah sistem manajemen, berbasis sistem manajemen, 9.001, 14.001 untuk lingkungan, 22.000 untuk pangan, hasap juga untuk pangan, keamanan informasi, 27.001, alat kesehatan, 13.485, sistem manajemen energi, 50.001, kemudian rantau pasok, 28.000, sistem manajemen biorisiko laboratorium atau BSL, jadi selama masa pandemi saya rasa kita sangat fasih melafalkan biosafety level 2, biosafety level 3, laboratorium yang menguji COVID-19, kemudian sistem manajemen anti penyuapan, nomor 26, berdasarkan 37.001, sertifikasi usaha pariwisata, selapatan kerja, dan nomor 29 inilah yang barangkali nanti paling relevant untuk kita elaborasi lebih jauh untuk mengisi MOU antara PSN dengan Ustaz Negeri Jakarta, yaitu SNISO 21.001, tentang sistem manajemen organisasi pendidikan untuk kita terapkan dengan ultimate goal atau tujuan akhir adalah meningkatkan peringkat untuk MOU Jakarta sebagai world class university. Kemudian berwarna coklat, sertifikasi person, yang terakhir nomor 31 dan 32 terkait dengan gas rumah kata dan emisi pesawat terbang, IKU Korsia, karena setiap pesawat terbang, yang terbang antar negara, emisinya harus diverifikasi, harus diukur oleh lembaga verifikasi validasi yang diakultasi oleh Komite Akultasi Nasional. Jumlahnya, Bapak Bersiwalaian, yang sebelah kiri atas, jadi jumlah keseluruhan, keseluruhan ini kita namai sebagai LPK atau Lembaga Penilaian Kesesuaian. Labuan penguji ada 4.481, sampai dengan Oktober, ini Pak Bapak sekalian, kalibrasi ada 3.25, Lembaga Laboratorium Medik 79, Uji Provisionali 27, Lembaga Inspeksi R20, dan Lembaga Sertifikasi yang kena adalah 321. Total mungkin sekitar 2.300an Lembaga Penilaian Kesesuaian yang diakultasi oleh Komite Akultasi Nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kemudian pengakuan internasional, di Komite Akultasi Nasional, BSN, dan KAN tentu ketika disusun oleh pemerintah atau dibenduk oleh pemerintah, tujuannya pertama melindungi rakyat Indonesia dari aspek tadi, kesehatan, keamanan, keselamatan, tetapi juga standarisasi di Indonesia yang dikelola oleh BSN dan Komite Akultasi Nasional diharapkan bisa mendukung peningkatan deseng nasional. Salah satu tus untuk dapat peningkatan deseng nasional adalah diakuinya atau diterimanya hasil-hasil pengujian atau hasil-hasil sertifikasi di Indonesia oleh mitra kita di luar negeri. Jadi sampai dengan hari ini, 12 jenis aklitasi atau skema aklitasi yang dioperasikan olehkan sudah diakui secara internasional. 12 dari 32 tadi, jadi yang 20 bukannya kita belum diakui secara internasional, tapi sampai hari ini sebagian besar 20 yang lain adalah skema aklitasi untuk kebutuhan nasional. Jadi di internasional belum ada atau belum eksis. Misalnya penyelenggara perjalanan pada umroh, itu tidak ada persyaratan aklitasi di internasional. Tetapi Kementerian Agama Republik Indonesia memerlukan pemastian itu. Apa maknanya dari pengakuan ini, Pak Bu, sekalian? Kalau kita berbicara salah satu contohnya, misalnya laboratorium penguji, misalnya laboratorium yang melakukan pengujian, testing laboratorium, maka ketika Khan sudah menandatangani mutual recognition arrangement secara internasional, maka hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium di Indonesia yang diakuitasi oleh Komunitas Akutasi Nasional diakui oleh mitra emera kita di seluruh dunia. Jadi kalau jumlah negaranya mungkin sekitar 100 lebih sedikit, tetapi itu mewakili produk domestik atau GDP seluruh dunia sekitar 98 persen. Jadi sebenarnya sudah memfasilitasi hampir keseluruhan perdagangan global dari rezim saling pengakuan akreditasi yang dikelola oleh baik IAF maupun oleh ILAC. Kemudian satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan adalah ketatelusuran pengukuran. Jadi setiap kita melakukan ukur-mengukur, timbang-menimbang, itu harus istilahnya tercibel ke standar internasional melalui National Meteorology Institute yang ini dikelola oleh Badan Standardisasi Nasional melalui pengelolaan standar nasional fatuan ukuran. Jadi kita mengenal ada tujuh besaran pokok yang harus kita kelola untuk tujuan pengakuan ukur-mengukur di Indonesia. Karena kesalahan mengukur-mengukur bisa berdampak kepada kesehatan maupun kepada ekonomi. Jadi kalau kita melakukan ekspor, misalnya kita sudah ukur volumenya atau kita sudah ukur beratnya, kita nyatakan ketika berangkat di pelabuhan pemberangkatan misalnya 100 metrik ton ketika diukur di negara tujuan hanya 90. Ini yang tentu bisa merugikan kita. Oleh karena itu kepastian atau ketelitian ukur-mengukur kita harus terus kita pastikan terlusur ke standar internasional. Ini kira-kira gambarannya untuk bisa atau perannya ketika ukur-mengukur kita sudah ekivalen maka bisa diterima antara negara A dan negara B. Dalam konteks ukur-mengukur produk, kemudian fasilitasi terhadap ekspornya. Kemudian ini jumlah pengukuran nasional yang telah diakui di level internasional. Jadi perwakilan Indonesia di forum internasional untuk metrologi atau pengukuran atau standar ukuran adalah standar nasional satuan ukuran PSN yang berlokasi di Komplek Puskitek Serpong. Markas besar untuk pusat atau organisasi metrologi sedunia ada di Paris. Jadi nama organisasinya berbahasa Perancis di IPM. Kemudian bagian kedua, saya mencoba mengidentifikasi potensi-potensi apa yang nanti PSN bisa kerjasamakan atau bisa persembahkan kepada Universitas Negeri Jakarta terkait untuk peningkatan kinerja Universitas Negeri Jakarta dalam rangka menuju sebagai sebuah world class university. Jadi kita tahu, yang pertama kita sadari bahwa perguruan tinggi memiliki potensi maksimal untuk berkontribusi dalam dunia standar. Jadi kita tahu, tadi di awal saya sampaikan, dunia standarisasi adalah sebenarnya dunia stakeholder. dunia stakeholder bersepakat untuk merumuskan suatu persyaratan, untuk merumuskan suatu guidance. Dan salah satu stakeholder yang penting adalah kalangan akademisi atau perguruan tinggi. Kemudian kita tahu juga yang kedua, perguruan tinggi adalah jembatan utama antara generasi muda dengan dunia profesional. Jadi perguruan tinggi universitas adalah kawah sandra di muka di mana para calon generasi muda yang akan menggantikan kita semua itu kita didik, kita godok untuk bisa setara dengan generasi-generasi seangkatannya secara internasional. Kemudian di perguruan tinggi juga sumber utama dari ilmu pengetahuan. Di sana tadi disampaikan ada tridharma, ada pendidikannya, kemudian juga penelitian, saya rasa menjadi salah satu dharma di perguruan tinggi yang terus-menerus, saya rasa menjadi salah satu dharma di perguruan tinggi yang terus-menerus harus ditingkatkan. Dan setahu saya ketika kita berbicara world class university, dari berbagai mekanisme perlengkingan, mungkin webometrics, mungkin QS, dan sebagainya, itu biasanya hasil-hasil riset, kemudian citasinya itu menjadi salah satu key performance untuk bisa mencapai skor tinggi sehingga ranking universitas menjadi naik lebih tinggi. Dan kita sadari bahwa sumber utama ada di perguruan tinggi. baik SDM-nya, sarana-prasarannya ada semua di perguruan tinggi. Karena itu saya rasa sudah sangat tepat ketika kita akan meningkatkan daesan yang kita melalui utamanya peningkatan riset dan inovasi, maka perguruan tinggi adalah salah satu aktor utama yang harus berperan paling depan. Kemudian kalau saya coba juga identifikasi kira-kira apa PSN yang bisa nanti dikerjasamakan dengan Universitas Negeri Jakarta. Pertama, untuk tujuan meningkatkan pelayanan pendidikan. Jadi kita harapkan ke depan, nanti mungkin sekarang sudah, Negeri Jakarta, baik secara korporat, di universitas, maupun mungkin di fakultas, mungkin di jurusan, mungkin di prodi, dan sebagainya, diharapkan bisa menerapkan standar yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan. Yang awalnya atau utamanya adalah berbasis sebetulnya konsepnya SNISO 9001. Tetapi kemudian sudah disusun standar yang tailor-made khusus untuk organisasi pendidikan. Yang kedua, penguatan riset dan inovasi. Jadi PSN saya rasa juga bisa nanti berkontribusi pada Universitas Negeri Jakarta bagaimana agar riset dan inovasi di Universitas Negeri Jakarta bisa meningkat levelnya. Pengelolaan data dan informasi sekarang sudah sangat penting, baik terkait dengan confidentiality datanya, integritas datanya, maupun ketersediaan datanya. Karena ada standar yang disusun untuk memandu kita mengelola data dan informasi. Kemudian publikasi dan knowledge management penguatan mutu lulusan, PSN juga mempunyai silabus untuk mata kuliah standarisasi. Barangkali nanti bisa diintroduisir di Universitas Negeri Jakarta, mungkin untuk tahap awal di fakultas-fakultas tertentu, mungkin juga sebagai mata kuliah pilihan. Karena ini akan memberikan nilai tambah kepada lulusan perguruan tinggi. Dan ini sudah banyak testimoninya ketika di perguruan tinggi yang sudah mengajarkan standarisasi, kemudian kita mendapat feedback dari para dunia kerja yang menampung mereka. Keuntungan setelah para mahasiswa mengenal standar atau mengenal standarisasi sejak dari zaman mahasiswa. Kemudian tentu kerjasama internasional. Ini adalah SNS-01-2015. Saya yakin di UNJ sudah menerapkan dan mungkin sudah tersertifikasi 2001 dengan basis plan to check action. Yang saya ingin lebih dalam adalah terkait dengan telah dikeluarkannya ISO 21001 yang kemudian diadopsi oleh Indonesia. Jadi SNI ISO 2001-2018 tentang sistem manajemen untuk organisasi pendidikan. Jadi ini 9001 yang dibuat khusus untuk organisasi pendidikan. Jadi kalimatnya lebih membumi untuk dipahami, untuk diimplementasikan oleh organisasi pendidikan. Dan ini yang sedang kita dorong. PSN sudah mengeluarkan standarnya, Komite Akreditasi Nasional sudah mengoperasikan skema akreditasi untuk organisasi pendidikan yang ingin mendapatkan sertifikat SNI ISO 21001 ini. Kemudian juga kita sudah coba selaraskan karena pada hakikatnya perguruan tinggi sesuai dengan regulasinya, akreditasi dilakukan oleh BAN PT, di sana ada standar nasional dikti. Kemudian secara internasional dikeluarkan ISO 21001 sehingga kita sudah melakukan penyelarasan dan masih berlangsung karena akreditasi tetap menjadi kemenangan BAN PT dan PSN ingin mengenalkan 21001 ini sebagai nilai tambah kepada proses akreditasi di BAN PT. Kita sudah melakukan, mendampingkan dua persyaratan ini dan rasa-rasanya dua persyaratan baik SN dikti maupun ISO 21001 itu selaras satu sama lainnya. Kita juga sudah berbicara dengan BAN PT, hanya mungkin belum selesai pembicaraannya sehingga harapan BSN tentu saja 21001 esensinya bisa dimasukkan sebagai persyaratan akreditasi oleh BAN PT terhadap perguruan tinggi. Ataupun kalau tidak, mungkin bisa dilakukan salah terpisah BAN PT melakukan akreditasi, tetapi perguruan tinggi yang memerlukan untuk meningkatkan keberterimaan oleh stakeholder, oleh internasional, mungkin salah satu toolsnya adalah dengan menerapkan SN ISO 21001 ini. Kemudian, sadar sistem manajemen inovasi. Jadi perguruan tinggi adalah tempat, salah satu tempat dilakukannya riset, dilakukannya inovasi. Tadi Pak Moderator menyampaikan juga dihasilkan produk-produk hasil inovasi yang harapannya produk itu bisa diterima oleh masyarakat, oleh pasar, dan bisa bersaing dengan produk-produk yang sejenis. ISO juga menerbitkan tentang standar sistem manajemen inovasi, ISO 56.2002 2019. Sama konsep PDCA yang digunakan, tetapi lebih juga tailor-made dengan bahasa yang lebih membumi untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan inovasi. Ini juga yang barangkali nanti akan kami dorong kepada lembaga-lembaga yang melakukan inovasi, agar mereka bisa memastikan hasil inovasinya bisa dihilirisasi. Karena bapak sekalian, saya rasa inovasi Indonesia kita sangat banyak, banyak talenta, banyak SDM yang berbakat, tetapi biasanya tidak mempunyai ruang atau tidak difasilitasi oleh suatu kebijakan yang bisa kemudian menghasilkan hasil inovasi itu bisa dihilirisasi, diproduksi secara masalah, secara komersial. Sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia tentu bisa untuk melakukan substitusi ekspor, substitusi impor. Karena sekarang juga impor kita masih cukup banyak dan saya rasa inovasi bisa menjawab sebagian dari permasalahan yang ada terkait dengan impor yang sangat tinggi. Kemudian hubungan antara hak kekayaan intelektual, standar dan sertifikasi. Di perguruan tinggi tentu para dosen, buru besar, melakukan penelitian, kadang mereka juga menemukan atau mendapatkan patent, dicatarkan dan sebagainya. Ini kira-kira kalau digambarkan dari yang berwarna coklat, ke kanan adalah hasil dari invensi, inovasi, penumpulan produksi, barang jasanya mestinya harus bisa diterima oleh pasar, oleh karena itu perlu menerapkan standar dan sebagainya. Yang berwarna kuning adalah proses-proses standarisasi yang diperlukan. Sertifikasi sistemnya, sertifikasi prosesnya, mungkin sertifikasi kompetensinya, orang-orang yang terlibat, kemudian sertifikasi produk akhirnya. Dan pada akhirnya akan mendapatkan tanda sertifikasi yang harapannya bisa menjadi tanda atau menjadi pemaju bisa dikomersialisasikannya produk-produk hasil inovasi, terutama di perguruan tinggi. Kemudian laboratorium juga sangat penting di perguruan tinggi. Kalau tidak salah, untuk bisa masuk jurnal hasil atau paper kita yang kita tulis sebagai scientific paper di suatu perguruan tinggi, kadang ada mungkin banyak jurnal yang mensyaratkan laboratorium yang digunakan adalah laboratorium yang menerapkan SNI ISO AIC 17025. Itu persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Dan saya yakin di Universitas Negeri Jakarta juga mengelola banyak laboratorium, terutama di Fakultas Sains dan Teknologi. Mungkin di MIPA, mungkin di Teknik, dan sebagainya. Dan untuk bisa meningkatkan kualitas dari paper-paper yang kita publikasi, saya rasa riset atau penelitian yang kita lakukan perlu dikandung oleh atau di dalam laboratorium yang kompeten. Orang yang menguji kompeten, alatnya, kinerjanya baik. Kalau perlu dikalibrasi, kalibrasinya teratur. Metode ujinya atau metode penelitiannya juga metode yang valid dan sebagainya. Sehingga itu salah satu tool, saya rasa, untuk menuju World Class University. isinya ini, Mbak Bapak sekalian, 17.025, mungkin saya akan lewati saja terkait dengan laboratorium. Kemudian ini adalah ISO IC 20.001 tentang sistem keamanan informasi yang tadi saya sampaikan untuk memastikan confidentiality, integritas, dan availability dari data dan informasi yang kita peroleh. Ini sangat penting, apalagi di dalam dunia digital sekarang. Jadi kita perlu melindungi informasi, apalagi hak-hak kekayaan intelektual yang kita miliki. Kemudian slide terakhir, ini adalah kerjasama pendidikan standarisasi yang sudah dilakukan oleh BSN. Jadi hari ini mungkin kalau mencatatan kami, UNJ adalah perguruan tinggi yang ke-72 yang menandatangani MOU dengan BSN. Jadi ada yang sebagian besar mereka mengadopsi silabus atau mata kuliah standarisasi sebagai mata kuliah pilihan di prodi atau di fakultas tertentu. Ada yang sebagian besar di tingkat S1 atau sarjana, di dalam catatan ada 24 universitas yang mengajarkan standarisasi. di level S1. Kemudian ada di 4 universitas yang mengajarkan standarisasi untuk level pasta sarjananya. Yang terakhir ini Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini Pak Presiden pada acara anugerah Bangga Buatan Indonesia 6 Desember yang lalu, jadi kira-kira 5 hari yang lalu, dalam sambutannya salah satunya yang sangat penting dikasih untuk kita adalah bahwa pemerintah sekarang sedang menggalakkan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Tetapi ada sambungannya dari Pak Presiden. Harus disertai dengan gerakan peningkatan kualitas dan daya saing. Saya rasa ini kuncinya perguruan tinggi juga sangat memegang peranan penting untuk memujudkan mimpi kita semua. Saya rasa demikian Bapak Moderator. Terima kasih. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk tanya-jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-Ibu. Memang beda kalau yang pada akhirnya dulu memang hadir ikut mendorong BSN dengan menjadi kepala BSN. Filosofisnya dapat. Terima kasih. Dan ternyata saya sangat bersyukur paparan Bapak itu langsung sejiwa lah itu. Sejiwa itu. Kita sudah seferfokensi. Ada tentang standarisasi perguruan pendidikan yang dari Bapak tadi. Amal ini untuk karena waktu terbatas, saya persilahkan apakah ada pertanyaan dari audiens Zoom. Itu dipersilahkan. Itu bisa kasih jempol atau via chat. Itu biar di-unmute oleh host. Sambil menunggu Sambil menunggu ada pertanyaan, izinkan saya menampilkan kepada kepala BNP, Pak Kuku. Kebetulan baru 2 November yang lalu, Pak. Kami LPPM UNJ mendapatkan 2 penghargaan dari Kemen Utama. perguruan pendidikan. Ini pasti anak sosiologi nih, pasti. Dan juga paling penting banget Uyeng. Dan kami kebetulan mendapatkan pencatatan hak cipta tertinggi juga selama pandemi, Pak. Jadi Alhamdulillah memang hak cipta kami sudah sangat banyak. Nomor 1 kalau lembaga badan penelitian nomor 1 di Indonesia, Pak. Cuma memang senang sekali tadi Bapak-Bapak aparkan bagaimana hak cipta itu ternyata ada proses lanjutan bagaimana menjadi produk-produk yang bisa memiliki standar dan bisa dikiliarisasi. makanya mungkin ada kerasama lanjutan program kerja ke depan. Jamal ini izin apakah sudah ada pertanyaan dari audiens Zoom? Ya mungkin ke depan butuh sistem meeting virtual, Pak. Itu kayak belum ada standarisasinya ya, Pak. usulan saja. Memang kita ini tantangan hari depan ini adalah bikin acara virtual. Ada jempol-jempol yang ingin bertanya atau via chat? Oh ada ya? Karena oh iya oh izin ini silahkan ada Bu Mutia Belinda Ibu Mutia saya persilahkan kebetulan Bu Mutia adalah salah satu inventor di UNJ yang cukup produktif. Silahkan Bu Mutia. Baik, terima kasih Pak Dianna dan Pak BSN mohon izin bertanya. Saya Mutia Delina dari Produk Fisika Etnita UNJ. Pertanyaan saya ketika suatu produk sudah distandarisasi mendapatkan sertifikat dan lain-lain berapa lama standar itu bisa kita pakai atau berlaku adakah masa yang bisa digunakan nanti untuk mereview kembali produk standar tersebut. Terima kasih. Langsung dijawab ya Pak moderator. Silahkan Pak langsung ya. Terima kasih Bu Mutia dari Prodi Fisika UNJ Pertanyaan tentang masa berlaku SNI mudah-mudahan saya tidak salah mengartikan pertanyaannya. Jadi kalau SNI sebagai persaratannya karena tugas BSN adalah persaratannya itu setiap lima tahun kita tinjau ulang atau kita review ya. Ini SNI-nya Bu. SNI-nya ya. Kita review hasil dari review bisa hasilnya adalah masih valid untuk digunakan sehingga bisa kita perpanjang hasil review bisa hasilnya adalah sudah tidak relevan karena sudah ada kriteria atau tata cara baru sehingga SNI itu kita kita hapus Bu di dalam bahasa komunitas standarisasi disebut diabolisi Bu Mutia. Kemudian ada skenario lain yang mungkin setelah lima tahun di review ada beberapa bagian yang perlu direvisi jadi ada mekanisme revisi jadi singkatnya ketika lima tahun di review SNI itu bisa dinyatakan tetap berlaku bisa dilakukan revisi atau bisa dihapus kira-kira tiga skenario itu itu kalau pertanyaan SNI-nya tetapi kalau pertanyaannya SNI yang sudah menjadi tanda menempel pada produk artinya kalau suatu helm mendapatkan tanda SNI tanda itu berlaku selama helm itu masih tetapi saya lebih menyorot kepada industri helm mengajukan sertifikasi ke lembaga sertifikasi produk lembaga sertifikasi produk itu diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional nah biasanya masa berlaku sertifikasi SNI oleh suatu lembaga sertifikasi produk kepada suatu industri atau pelaku usaha itu berkisar antara tiga sampai empat tahun tapi rata-rata tiga tahun jadi setelah tiga tahun industri saya lebih gampang memberi contoh helm ya tiga tahun kemudian ya harus memperpanjang sertifikasinya kira-kira itu Bu Mutia baik Pak terima kasih cukup jelas terima kasih Bu Mutia terima kasih Pak Kuku ada pertanyaan lanjutan itu dan Malaysia juga mau menyiapkan Alhamdulillah ternyata dari BSE ini full team semua ada para Padi Putih itu hadir itu Padi Putih juga hadir itu memang Alhamdulillah itu ternyata memang cara dengan virtual ini memudahkan kita untuk bisa hadir semua dengan berbagai kesibukan ya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semuanya karena izin Pak moderator ya silahkan Pak jadi karena tadi disinggung dari PSN hadir semua jadi ada satu kata kunci keberhasilan kita menerapkan standar terutama standar sistem manajemen adalah komitmen dari pimpinan di BSN sebagai center of excellence dari penerapan standar atau perumusannya tentu terus berusaha memberi teladan kita di WA itu ada meme ya memberi satu kali teladan lebih berharga atau lebih baik daripada memberi seribu nasihat katanya jadi kita berusaha memberi contoh menjadi role model itu lebih penting tapi kalau kita memberi nasihat seribu kali mungkin belum tentu masuk tapi teladan biasanya akan lebih mudah diresapi filosofinya kira-kira dan sekali lagi komitmen pimpinan sangat penting jadi kalau hari ini pimpinan UNJ juga saya lihat cukup lengkap hadir saya rasa ini sinyal baik untuk UNJ untuk menuju World Cross University menurut saya Amin terima kasih Pak Alhamdulillah hadir juga para wakil rektur sama para dekan sampai banyak sekali staff-staff yang memang mengawal lab di WJ hadir itu via Zoom tapi yang Bapak jelasin tadi itu sama dengan SNI ISO 2001 Pak sistem untuk orasi pendidikan dimana itu tadi tengahnya kepimpinan ternyata Pak saya juga belajar juga dari Bapak terima kasih Pak ternyata itu rohnya kepimpinan di dalam manajemen pendidikan Pak ada lagi Bapak Ibu itu bisa dikatakan poll atau di chat Bapak Ibu ada ya itu oke oh ya ini dari Ibu Dewi Ramawati silahkan itu tolong di unmute Bu Dewi Ramawati silahkan baik selamat siang izin bertanya untuk Pak Kukuh bagaimana untuk proses awal pengajuan standar dari suatu produk mungkin mulai bagaimana mekanismenya lalu memakan waktu berapa lama untuk mungkin ada tim reviewer dari tim standar SNI tersebut kemudian dari pembiayaan itu seperti apa dan mungkin juga ada file yang bisa di tracking oleh UKM yang ingin mengajukan standar nasional produknya terima kasih Pak Kuku dan teman-teman LPPM UNJ selamat siang silahkan Pak Kuku baik terima kasih Bu Dewi Rahmawati saya rasa ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pelaku usaha oleh stakeholder oleh masyarakat jadi bagaimana proses untuk sertifikasi SNI mendapatkan tanda SNI jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang melakukan sertifikasi kalau konteksnya adalah suatu produk maka pemilik produk atau industri mungkin usaha kecil mungkin menengah mikro itu mengajukannya ke lembaga sertifikasi produk Ibu yang sudah diakultasi oleh Komite Akultasi Nasional jadi daftarnya ada di baik di website PSN maupun di website KAN Ibu bisa lihat ke sana tetapi mungkin sekitar 70-an sekarang lembaga sertifikasi produk yang diakultasi mereka mempunyai kompetensi atau ruang lingkup yang berbeda-beda jadi kalau Ibu produknya misalnya bakso ikan gitu maka Ibu harus mencari dari direktor itu lembaga sertifikasi produk yang mempunyai kompetensi mencertifikasi bakso ikan kemudian proses prosesnya tentu mengajukannya ke LS Pro tersebut saya rasa persyaratannya suatu industri itu menerapkan sistem manajemen saya rasa wajib tetapi jangan dibayangkan sistem manajemen yang rumit nanti barangkali kalau diperlukan atau pasti akan diperlukan mungkin teman-teman PSN dalam konteks kerjasama ini bisa bermitra dengan para mungkin staf pengajar di UNJ untuk bahkan menjadi pembina industri yang bisa mereka menerapkan S&E tidak hanya untuk memfasilitasi produk hasil inovasi yang dihasilkan oleh UNJ jadi kembali ke prosesnya tadi mengajukan kepada lembaga kastifikasi produk kemudian nanti lembaga kastifikasi produk pasti akan melakukan penilaian kesesuaian produk itu terhadap S&E biasanya ada dua tahap tahap istilahnya desk evaluation atau evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang disadmit kemudian juga akan dilakukan kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa proses sesuai dengan standar yang ada dan hasil akhirnya juga memenuhi persyaratan standar yang ada oleh karena itu di dalam proses sertifikasi terutama produk umumnya diperlukan juga pengujian laboratorium terhadap produk yang dihasilkan oleh suatu industri tantangannya sekarang adalah biaya sertifikasi sebelum saya ditanya biayanya kalau biaya tentu relatif karena ada produk yang pengujiannya sederhana biayanya murah sertifikasinya murah tetapi kalau ada produk yang pengujiannya rumit karena persyaratan standarnya seperti itu maka mungkin biayanya akan lebih mahal tapi kalau kalau saya ditanya rangenya mungkin berkisar dari 5 juta sampai mungkin kurang sampai 5 juta sampai ada juga yang sampai 20 juta itu undang-undang cipta kerja itu merevisi beberapa ketentuan juga yang terkait dengan sertifikasi terkait dengan S&E dia menatkan juga agar sertifikasi S&E itu walaupun tidak secara eksplisit agar sertifikasi S&E itu bisa cepat bisa murah bisa sederhana itu yang sekarang menjadi PR kita untuk mengembangkan tata kelola untuk memfasilitasi agar industri di Indonesia itu segera bisa naik kelas mendorong DSN nasional terutama UMKM karena 95% mungkin 64 jutaan angkanya itu UMKM yang harus kita intervensi intervensi dalam konteks positif kita bantu kita fasilitasi mungkin itu Bu Dewi ya baik terima kasih Pak Kuku terima kasih teman-teman LPM atas waktunya terima kasih Bu Dewi ada amal ini terima kasih buat Pak Kuku ada pertanyaan lagi itu kalau ada amal ini izinkan itu Pak kalau tadi Bapak Sufi di standardisasi itu kalau di dunia pendidikan itu juga ada tokoh pendidikan nasional itu seperti kita semua mengetahui kini ada Rewantara pernah berkata bahwa salah satu dalam dunia pendidikan anak didik mempunyai ketapan tidak tergoyakan berilmu pengetahuan hingga yakin yakin-yakinnya bahwa apa yang dilakukan adalah baik tetapi kalau pada akhirnya untuk hari ini di globalisasi semuanya yang baik dan benar makanya harapannya ke depan kita juga bisa terus menerus akan bergerasama antara WD dengan BSN izinkan damal ini kami foto bersama dulu itu foto bersama dulu Pak itu Bapak Ibu semuanya foto bersama via Zoom itu memang kalau via Zoom tidak ada blitznya Bapak Ibu semuanya saya persilahkan kepada tim IT untuk memfoto kita secara virtual jadi Bapak Ibu seneng-seneng Bapak Ibu seneng-seneng halaman kedua 1,2,3 halaman ketiga 1,2,3 halaman keempat 1,2,3 halaman kelima 1,2,3 halaman 6 1,2,3 halaman 7 1,2,3 halaman ke-8 1,2,3 halaman 9 dan terakhir 1,2,3 itu terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya berbahagia dan para pimpinan UNJ dari saya semoga kita semuanya diberikan selalu kesehatan dan penyelam oleh Allah SWT Anda saya persilahkan kepada MC saya terima kasih kepada Bapak Doktor Karudian Adianta yang telah memononori sesi mata kuliah umum dan juga terima kasih kepada sekali lagi terima kasih kepada Bapak Doktor Kukus Ahmad MSJ Selaku 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 Hadiri yang berbahagia Agenda selanjutnya yaitu sesi foto Bersama untuk hadir yang hadir di Luring mungkin bisa dilakukan di Sampai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Zoom meeting akan kita selesai. Sehat selalu dan jaga kondisi Bapak-Ibu sekalian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.